Halo guys, seperti yang kita tahu bahwa pembangunan rumah memang tidak akan pernah berhenti semasih manusia hidup di muka bumi. Nah, maka dari itu perubahan dalam segi bahan bangunan juga sering terjadi. Contohnya, kayu sekarang ini telah diganti oleh manjaringan guys, sehingga pelik perusahaan yang berlemba-lemba untuk produksi baja untuk atap rumah. Nah, kalian tahu gak guys, proses pembuatan dari baja ini? Hmm, biar penasaran lagi, ceritahu yuk proses pembuatannya. Eits, sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys, agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dan menambah pemasan kalian. Dalam proses pembentukan baja secara umum, metode yang digunakan adalah hot roller atau diistilahkan canai panas. Untuk pembentukan baja ringan, metode yang digunakan dikenal dengan cool foaming. Kali ini kita akan membahas beberapa teknik yang digunakan untuk membentuk baja ringan guys. Teknik yang pertama adalah press break. Proses pembentukan press break dilakukan menekuk pelat baja. Pelat baja diletakkan ke dalam alat ini dan ditekuk bagian-bagiannya secara bertahap, hingga menjadi bentuk yang diinginkan. Mesin press break sudah menjadi mesin CNC, dengan adanya lengan penahan yang akan bergerak, sesuai dengan bentuk yang telah dimasukkan ke dalam program. Mesin baru ini juga telah dilengkapi anti-kroni, sehingga bentuk profil yang panjang tidak akan melengkung akibat proses penekukan. Nah guys, kelebihan dari proses ini adalah bentuk profil dapat dibuat sesuai dengan keinginan, selama alat atau toling tersedia. Namun, kekurangan dari proses ini juga ada guys. Proses ini adalah dalam produktivitas menghasilkan produk, dan tidak mampunya membentuk tekukan kecil yang terhalang oleh tekukan lain. Produktivitasnya sangat rendah jika ingin membentuk profil secara massal, karena proses untuk pembentukan satu bentuk harus diulang-ulang tegukannya. Teknik yang kedua adalah roll foaming. Proses roll foaming dilakukan dengan melewatkan plat baja ke dalam serangkaian roll hingga produk yang diinginkan tercapai. Mesin roll foaming yang baru sudah terkomputerisasi, sehingga dapat melubangi dan mencetak label di ujung proses setelah profil terbentuk. Nah, kelebihan dari proses ini adalah produktivitas proses roll foaming sangatlah tinggi, sehingga dalam waktu singkat, profil dapat segera terbentuk. Tapi ada juga kekurangannya, guys. Satu mesin dengan roll set yang telah disiapkan, hanya dapat membuat satu bentuk yang telah ditetapkan, sehingga harus memesan mesin baru jika menginginkan bentuk baru. Teknik yang ketiga adalah punching. Proses pembentukan dengan menggunakan mesin punch atau mesin punch. Plat baja disimpan di atas die set, dan kemudian proses punching dengan tekanan tinggi akan melubangi dan membentuk plat baja tersebut. Proses ini biasanya dilakukan pada pembuatan aksesoris atau komponen-komponen kecil dari baja ringan. Proses pembentukan satu aksesoris biasanya akan melibatkan beberapa tahapan proses punching, sehingga untuk mempercepat prosesnya biasanya dibuatkan sistem progresif. Nah, itu dia, guys. Tiga teknik yang biasa digunakan untuk membuat baja ringan. Siapa tahu nanti kalian bisa punya perusahaan pembuat baja ringan. Hei hei. Sampai disini dulu ya, guys, video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus tonton video di channel youtube ini agar menambah wawasan kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye. selamat menikmati